Halo Sobat, Assalamualaikum berjumpa lagi di channel saya My Bunny, bersama saya Widi kali ini kita bahas yang santai-santai ya yaitu tentang indigo vera disini saya menanam beberapa indigo vera ya yang sudah terkenal dengan protein yang tinggi, yang bagus untuk kelinci, nah bagaimana cara memangkas tanaman indigo vera ini agar dia bercabang banyak ya, jadi produksi indigo veranya juga semakin banyak juga, nah tapi sebelum lanjut, silahkan di subscribe dulu, agar mendapatkan info terbaru dari channel My Bunny dan berlangganan secara gratis oke bagaimana, simak terus ya oke Sobat, ini tanaman indigo veranya ya yang mirip seperti daun katu daunnya seperti ini ya nah ini, ini dulu saya tanam dari biji ya dan ini sudah beberapa kali dipotong potong nah, untuk cara pemotongannya yaitu kita pilih seperti ini ya contohnya nah ini kan dulu pernah saya potong nah ini bercabang banyak ya nanti kalau kita potong kita pilih yang dahannya seperti ini dan memiliki cabang yang banyak nanti kita potong disini kita potong disini nah ini nanti yang ini nanti bercabang lagi panjang begini ya Sobat nah seperti ini ini kan juga saya potong ya nah ini ya panjang-panjang begini nanti Sobat nah jadi ini indigo veranya tidak sampai tinggi ya karena kita ambil kita ambilin terus ini juga sama ini juga sudah pernah saya potong nah seperti ini nanti kita potong ini disini nah disini karena disini kan ada seperti ada cabang baru ya nah disini kayak gini kita pindah lagi ke tanaman depan ya oke disini ya Sobat ini juga saya tanamin indigo vera depan rumah nah tapi ini masih agak kecil ya tanamannya nah ini juga sudah pernah saya potong disini nah ini nanti kan ini ada yang tinggi nih nah ini nanti kita ambil dulu juga pernah juga saya potong nah ini ini bekasnya nah nanti kita potong di bagian sini karena disini sudah ada batang baru ya disini ini juga batang barunya nah kayak gitu nanti kalau kita sering potong nanti dia akan rimbun ya dia gak gak akan meninggi jadi enak nanti kita gak terlalu tinggi nah ini juga udah panjang ya nanti kita bisa potong seperti ini seperti ini yuk kita mulai potong seperti ini nanti akan semakin lebat ya kalau kita potong cabangnya semakin banyak yang penting kita tahu aja cara memotongnya ya sobat kita oke ini yang barusan kita potong ya bisa dikasihkan matung bisa juga dicampur dengan pakan comboran ya jadi campur juga itu licin suka sekali oke sobat nanti beberapa hari setelah kita potong maka disini banyak sekali batang-batangnya ya nah batang-batang baru seperti ini sehingga nanti semakin ribun indigo veranya oke oke ini saya berikan secara langsung ya karena kandungan air di indigo vera sedikit maka diberikan secara langsung aman ya sobat ini dimakan indukan dan juga beberapa anakannya ya anakannya juga menyukai indigo vera ini bisa kita lihat dia lahap sekali makannya nah seperti ini licinnya suka sekali indigo vera sangat potensial dikembangkan sebagai sumber bahan pakan ternak di masa depan dengan kandungan protein yang tinggi sekitar 26-31 persen disertai kandungan serat yang relatif rendah tanaman ini sangat baik sebagai sumber hijauan baik sebagai pakan dasar maupun sebagai pakan suplemen sumber protein dan energi terlebih untuk ternak dalam status produksi tinggi atau laktasi ya nah disini saya berikan pakan comboran juga dari daun indigo vera kayak ini ya sobat bisa kita lihat kelincinya lahap sekali disini saya berikan campuran rumput odot indigo vera dan hijauan lainnya ini juga tidak sabar ya nah kalau memang masih sedikit bisa dibikin comboran kayak gini ya karena memang tanaman indigo veranya masih belum besar ya nah ini mereka suka sekali oke semoga videonya bermanfaat ya sobat silahkan di share subscribe terima kasih sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati